Yang selanjutnya, yang termasuk juga menjadi atensi kami, yakni serbuk ganja yang dicampur ke dalam kemasan yang dikenal dengan susu ganja. Gimana-gimana? Ada ganja yang dijadikan serbuk lalu bisa diseduh? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, Polres Jakarta Pusat mengungkap mudus baru dalam pengedaran narkoba, yaitu ganja yang dijadikan serbuk dan dimasukkan ke dalam kemasan berlabel susu. Nah, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin mengatakan pihaknya menyita 1.653 gram susu ganja yang dikemas menjadi 8 kemasan atau masing-masing berisi 200 gram. Komarudin juga menjelaskan cukup membubuhkan 2 sendok dengan air, maka pengguna mendapatkan reaksi seperti mengkonsumsi ganja. Dari hasil uji laboratorium forensik, 8 kemasan yang diberi nama susu itu positif mengandung tetrahidrokanabino yakni psikotropika yang berasal dari ganja atau tanaman kanabis.